Halo temen cantik, karena aku, kamu, dan semua wanita itu cantik Di video kali ini, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang travel friendly wallet makeup Atau bisa dikenal dengan makeup dalam dompet Jadi di dalam makeupnya itu, makeup pouchnya itu udah dapet banyak banget produk Dari eye makeup, lip, terus blush on, powder, sampe ke eyebrow Jadi produknya tuh lumayan lengkap dan kalian tinggal bawa perintikan-perintikan kecil lainnya Tanpa perlu repot lagi Nah produknya ini aku beli dimana dan lain sebagainya Kita langsung lanjut aja ke videonya Oke temen cantik, jadi aku dapetin produk ini dari Shopee Nama sellernya bakal aku cantumin Nah dia itu dikirim dari kota Jakarta Selatan Nah produknya ini sebenernya ada 3 model Kalian bisa pilih ada warna-warnanya gitu Ukurannya adalah 15,8 x 7 cm x 2,3 cm Jadi super mungil, cuma segini aja Itu super kecil Jadi ada 3 variasi, kalian bisa pilih sesuka hati kalian Cuma aku prefer di pink muda 01 Untuk harga produknya juga murah banget Cuma 23.750 gila banget kan Nah sejauh yang aku lihat dari produk fotonya sama yang aku dapetin Itu sama persis Cuma mungkin emang ada sedikit perbedaan dari dalam foto sama yang aslinya Pasti karena kan pengaruh cahaya dan lain sebagainya Cuma overall oke banget menurut aku dan gak ada masalah Nah sekarang kita bakal langsung lanjut aja ke swatchesnya Jadi ini tampilan dalamnya Tapi aku gak bakal nge-swatch untuk yang powder eyebrow-nya Ataupun powder biasa dan blush on-nya Karena nanti ada di video aku makeup Kalo yang powder ini sebenernya cuman biasa aja Cuman dia teksturnya creamy Dan lumayan lembut sih Untuk dalam produk package kayak gini Ini oke banget Cuman di aku ini warnanya terlalu nge-pink Jadi aku bakal nge-swatch aja dari eyeshadow-nya Aku bakal bikin swatchesnya dari sini ke bawah ya Jadi bakal ada 3 kali tangan aku diwarnain Oke kita mulai dari yang putih ke bawah Oke ini untuk yang baris pertama Dari warna putih ke bawah Untuk warna-warnanya cukup pigmented ya Sebenernya Cuman emang kalo di kamera Warnanya lebih keliatan muda gitu Tapi untuk yang warna Dia sebenernya disini agak ke ijo olive gitu Dan agak ada campuran coklat Cuman pas di swatch dia malah jadi kayak champagne color Jadi yang ininya beda Tapi untuk yang lainnya masih bisa Mirip-mirip lah sama apa yang ditampilin Kita langsung lanjut ke baris kedua Oke ini untuk yang baris kedua Sebenernya disini ada satu warna Tapi gak keliatan sama sekali Bener-bener gak pigmented banget Dia tuh di paletnya sebenernya dia kayak agak coklat Ke silver gitu Mudah banget coklat muda Nude parah banget gitu Tapi jatuhnya malah nge-pink di kulit Terus untuk yang dua warna ini tuh Agak mirip sama yang ada di row satu Di baris satunya Itu jadi gak gitu keliatan perbedaan Nah yang lucunya itu si ungunya Ini ungunya di palet tuh dia kayak agak abu-abu Tapi in real life-nya justru cantik banget Ungunya tau gitu tadi aku makeup pake yang ini Dan habis itu ini ada coklatnya Dan coklatnya coklat aman Jadi ya bisa dipake kemana aja Dan dia agak bronze gitu Kita lanjut aja langsung ke baris yang ketiga Oke ini untuk yang baris ketiga Warna pertama sama warna keduanya itu unik banget Karena harusnya warna pertamanya lebih muda Daripada warna bawahnya Tapi pas di swatch malah warna pertama Yang lebih terang aku gak ngerti kenapa Kayak lebih keliatan gitu Sedangkan yang lebih ke ungunya malah lebih ke pink Ya pokoknya kayak apa yang kamu lihat di palet Ternyata kalau udah di swatch tuh beda hasilnya Terus surprisingly warna coklat-coklat disini tuh lumayan cantik-cantik banget Ini coklatnya juga cantik banget Terus ini bronzenya juga lumayan cantik Tapi warna hitamnya itu lebih ke grey ya Daripada hitam pekat Jadi dia kayak masih keliatan lebih ke abu-abu daripada ke hitam Pokoknya di palet ini aku paling suka warna-warna peach Sama yang warna coklat-coklatnya Ini cantik-cantik banget Oke ini jadi tiga warna lipstick dari dalam keluar Yang dalam ini dia lebih ke pink-pink gitu Pink muda sedikit tapi ada campuran peach-nya Yang tengah lebih ke orange Dan yang terakhir ini lebih ke purple warnanya tuh Itu dia semua swatches dari warna eyeshadow dan lipstick-nya Untuk video selanjutnya aku bakal video tutorial makeup dari paletnya Cus langsungin nonton Oke temen cantik Nah ini aku udah pake foundation, concealer, powder, lip balm Aku udah pake bronzer juga di seluruh wajah aku Tapi ada part-part yang aku belum pake Contohnya itu eyeshadow Terus aku belum pake alis, belum pake blush on Dan belum pake lipstick Sebenernya di palet ini udah ada powdernya Cuman powdernya tuh pink banget menurut aku Dan gak bakal masuk di kulit aku Jadi aku bakal skip aja untuk powdernya Selebihnya bakal aku pake ya Sampai jumpa di kulit aku Might just waste away, don't know what life about Another day go by, don't know what got me down Junblues, yeah I got the Junblues, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to, yeah Go blame the Junblues, yeah It's just the Junblues, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to, yeah Fuck Down, yeah I been feelin' so, I been feelin' so Down, yeah Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah No friends of mine, no friends of mine Around, yeah Now I'm thinkin' of, now I'm thinkin' of By the car, the Junblues Yeah, I wanna Try myself inside the juice, yeah You know I Keep on runnin' from the truth What's that, nah I'm just a lonely fuckin' youth Now when I drive around, don't feel it up Why it's gettin' colder when the sun come out Might just waste away, don't know what life about Another day go by, don't know what got me down Junblues, yeah I got the Junblues, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to, yeah Go blame the Junblues, yeah It's just the Junblues, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to So, untuk hashtag BedahProduct kali ini Berapa sih penilaian dari aku untuk palette makeup ini Yang super travel friendly, complete banget, dan lain sebagainya Sembilan per sepuluh Kenapa sembilan? Karena ini warna-warnanya lumayan cantik banget Terutama eyeshadow-ayshadownya yang warnanya bronze, coklat, terus habis itu yang peach-nya juga lumayan Terus lipstick-nya juga oke banget Tapi dia lebih ke glossy ya daripada ke yang net Terus juga blush on-nya ternyata nggak senora yang ada di paletnya Pas sudah dipakai juga fine-fine aja Eyebrow powder-nya ini surprisingly bagus banget dipakai Ternyata sangat-sangat pigmented Aku shock juga bisa sebagus itu Terus juga ini tuh bener-bener travel friendly banget Dan harganya super duper murah Cuman, kenapa nggak sepuluh aja? Karena aku ngerasa mereka tuh banyak pull out-nya gitu Jadi kalau pakai eyeshadownya tuh suka jatoh-jatoh di bawah sini Jadi aku harus lap-lap lagi Udah gitu dia banyak beberapa warna yang agak kurang pigmented Dan kurang sesuai sama yang terlihat di palet ketika dipakai di mata Selebihnya masih bagus banget Dan untuk lipstick-nya mungkin mereka bisa kembangin lagi Supaya nggak sebau biasanya Cuman ini udah aku pakai beberapa jam dari tadi Udah lumayan bagus juga Dan udah nggak berasa baunya kayak pertama kali dipakai Ini bener-bener bagus banget Ini menurut aku produk yang worth it banget buat kalian beli Kalian boleh banget beli ini Karena cuma Rp23.000 kalian dapat sepalet komplit itu Kalian tinggal tambah flip foundation dan lain sebagainya Itu udah oke banget kan Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi Apalagi kalau mau jalan-jalan setelah corona berakhir ya kan Itu dia videonya dari aku today Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke tentuan cantik kamu di luar sana Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax